Halo teman-teman Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Halo teman-teman, welcome back to my channel So teman-teman, jadi hari ini aku udah gak sabar banget buat nge-review rumah aku yang baru aja aku buat ya teman-teman Nah, disini si Cicaciu sudah berada di depan rumah kaca teman-teman Nah, dengan si Milo Hai Milo Nah, PTW ngomongin Milo Disini depan aku udah ada Milo juga nih teman-teman nih Liatin Milonya Mirip kan sudah teman-teman Sama si Milo Si Milo Itu Milo, ini cemeng teman-teman namanya Oke, jadi teman-teman disini aku mau ceritain konsep rumah kaca yang aku buat barusan ini Karena memang konsep rumah kacanya ini sangat simpel dan unik ya Unik banget teman-teman Karena kita ditemani dengan si cemeng Oke teman-teman, jadi disini aku mau ngasih tau halaman depannya terlebih dahulu Oke, jadi di dari halaman depan yang di samping ini Ada pohon apel ya teman-teman Aku emang pilih pohon apel karena pohon apel ini Dia lebih cantik ya teman-teman Dan juga buahnya bermanfaat Bisa dimakan ya Nah, aduh teman-teman ini kan udah mulai malam nih Aduh, reviewnya kenapa malam ya Ini fungsi lampunya ya teman-teman Oke, jadi kita akan lanjutin reviewnya ini pada siang hari atau esok pagi ya teman-teman Oke, see you Good morning teman-teman Jadi ini sudah pagi ya teman-teman Dan kita akan melanjutkan review rumah kita yang tertunda tadi malam ya Karena si Cika harus tidur dulu Jadi kita lanjutinnya di pagi hari Dan seperti biasa karena pagi hari itu juga suasananya sangat cerah Dan cocok banget buat review rumah Oke teman-teman Jadi setelah kita jelasin pohon apel yang tadi malam Kita akan langsung ke halaman depan sini ya Depan pintu maksudnya Oke, jadi di halaman depannya ini sangat simpel banget ya teman-teman Kucingku Milo Kita ambil kucingku Milo dulu ya teman-teman Oke, ini Milo Hai Milo Wah Milo Milo matanya biru Begadang sepertinya ya teman-teman Si Milo jadi dia ngantuk banget ini Jadi kita gendong aja sambil review rumah Oke teman-teman Jadi ini adalah di halaman depannya Seperti ini Lampunya masih nyala Kita akan masuk ke ruang pertama Nah setelah kalian masuk di ruangan rumah kaca ini Yang pertama kali akan mencinta perhatian adalah Tuh Meja kerjanya si Cika ya teman-teman Kenapa aku pilih meja kerjanya ditaruh di rumah kaca juga Karena memang Cika itu kalau di hari Minggu dia butuh refreshing Dan harus refreshing Kalau nggak sempat liburan dia harus refreshing Nah refreshingnya itu di tempat di rumah ini ya teman-teman Maksudnya Oke, jadi dia bisa ngerjain kerjaannya disini Oke Nah disini kita akan disambut dengan tumbuh-tumbuhan rumput yang berwarna-warni ini ya teman-teman Ada merah, pink, dan kuning Nah kalau disini ini ada seperti sayur-sayuran gitu yang baru tumbuh Dan di bawahnya itu si Cika lagi ngebibit ya teman-teman Ceritanya lagi ngebibit Jadi makannya tumbuhannya itu kecil-kecil banget Nah lucu kan? Nah di samping sini Kalian akan ditemukan rak buku dengan hard light Nah ini kalau malam juga terang ya teman-teman Saya lupa ngasih tau tadi malam Nah kalau kayak gitu langsung aja kita kesini Tuh wala Ruangannya sangat-sangat penuh warna-warni ya teman-teman Kalau kalian menemukan cherry blossom Itu warnanya pink Kalau di rumah kacanya Cika ini Kalian akan menemukan cherry blossom yang warnanya itu warna-warni ya teman-teman Ada pink, orange, dan kuning Tanaman rumput yang bukaan-warni ya teman-teman Di rumah kacanya Oke disini aku tambahin juga rumput hias Dan aku taruhnya di dinding ya teman-teman Supaya dindingnya tuh lebih gak keliatan kosong Karena memang di rumah kaca ini kan Banyakan dindingnya kosong ya teman-teman Kalau kita gak kasih hiasan Seperti yang ini Tadi ini sebenarnya kosong Cuma dikasih rak dan begitulah Supaya rame Nah teman-teman Disini ada pohon apel yang masih kecil teman-teman Jadi nanti kalau sudah besar Cika akan pindahkan keluar Seperti pohon apel yang sudah berbuah di depan tadi ya Jadi ini ceritanya Pohon apelnya masih ngebibit gitu juga Ini cherry blossomnya juga masih ngebibit Yang kecil-kecil Nanti kalau gede yang seperti di luar tuh Tuh Oke Nah Kalau yang ini teman-teman Ini tanaman hias aja ya Ini warnanya merah Dan ini sangat mahal ya teman-teman Wow Makanya aku taruh Si tanaman hias ini Di tempat rak yang tersendiri gitu ya teman-teman Supaya lebih keliatan Elegen dan elite Kelihatan banget mahalnya ya Jadi gak sembarangan orang bisa Sentuh pohon ini teman-teman Oke teman-teman Jadi ini adalah Halaman belakangnya Masih kosong ya Nanti rencana mungkin aku akan kasih Ladang Ayam ini dimasukin aja deh Dimasukin aja Ayamnya kita dorong gitu aja ya teman-teman Ini dombanya juga kasian banget Berdiri dari tadi malam ya Dia kayak Skriti Liatin Dia kayak jagain pohon apel Liatin siapa yang akan mengambil pohon apel ini Atau memetik apelnya Aku akan tendang dia Kalau kayak gitu aku mau ngasih tau ke kalian Ini ya Pemandangan dari atasnya gimana Ini seperti ini teman-teman Jadi kalau rumah kacanya si Cika ini Dilihat dari pesawat Pesawat ya Pokoknya dari atas Itu akan terlihat seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin segitu aja video dari aku Mengenai rumah kaca ini Mungkin kalian yang pengen bikin rumah kaca Bisa banget Model ini Dijadiin rekomendasi Bagi kalian yang pengen bikin ya Karena memang ini Simpel Sederhana Dan sangat mudah teman-teman Aku yakin Kalian pasti bisa buat juga Oke teman-teman Kalau kayak gitu Terima kasih yang sudah menonton video ini Dan jangan lupa like Comment and subscribe Dan nantikan video-video ku selanjutnya ya teman-teman Di game Sakura School Simulator Oke kalau gitu teman-teman Terima kasih banyak Dan bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax